Mundurkan Ya, mundurkan. Kau benar. Mundurkan Iya, iya, iya Balik persenelengnya, Spongebob Balikkan. Oh iya, balikkan Mundurkan Mundur, mundur Biar aku yang bukan kemudinya, Spongebob Aku saja yang menyertiin Mundur, mundur, mundur Mundur, mundur Mundur, mundur Mundur, mundur Mundur, mundur Mundur, mundur Mundur Ya, kau sudah mundur Dan kau tahu apa? Sepertinya kita kehabisan bahan bakar Dan kau tahu apa lagi? Kita berada di tempat yang entah apa namanya Dan kau tahu yang lainnya lagi apa? Aku pikir pizzanya sudah mulai dingin Dan pizza dingin Oh, pizza dingin Oh, bukan pizzanya Oh, sulit dipercaya Keadaan ini bisa bertambah buruk Ya, tapi kita masih bisa jalan kaki Pizza Krusty Krab Pizza untukku dan untukmu Pizza Krusty Krab Pizza layanan antar Pizza Krusty Krab Pizza yang sangat pesat Pizza Pizza Bisakah kau melepaskan pizza yang bodoh itu? Tidak bisa, ini kan untuk pelanggan Siapa yang peduli pada pelanggan? Aku peduli Aku tidak peduli Squidward Lepaskan pizza itu Tidak Tidak Tuhan, Bob Lepaskan pizzanya Tidak Ini untuk pelanggan Lepaskan pizzanya Tidak Hai, hai, dimana jalan rayanya? Ma-mana jalan rayanya? Oh habislah kita Oh, bagaimana caranya kita pulang? Jalan mana yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Bukan sekarang. Aku pikir kota ada di sana. Oh, jangan katakan padaku. Nenek mau yang lagi? Benar. Lumut selalu menunjuk ke peradaban. Kesana. Kesana. Biar aku luruskan. Kau kira kita akan berjalan kesana? Yap. Kalau aku jalan kesini. Squid, tunggu. Aku pikir. Percayalah padaku. Aku tahu arah yang ketujuh. Pizza Cresty Crest. Pizza tentu saja. Dada dududara. Pizza, 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 pizza. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Pizza. Itu hanya batu besar yang dimakan air? Itu bukan sekedar batu yang dimakan air. Ini batu. Memang batu. Batu. Batu tua yang indah. Dan nenek moyang menggunakannya untuk mengirim bayi bermil-mil jauhnya. Wow. Tans, bab. Bisa tidak kau lupakan nenek moyangmu yang bodoh itu? Apa kau tidak tahu tidak ada satupun dari mereka yang masih tersisa? Itu karena mereka pembonceng yang bodoh. Memakan koral dan mengambil arah berdasarkan lumut. Dan sekarang kau bilang padaku mereka mengendarai batu. Ya ampun. Spons, bab. Mana minumanku? Minuman apa? Minumanku. Minuman pelangsing Dr. Kel. Jangan katakan kalian lupa membawanya. Tapi, Anda tidak mau masak. Bagaimana aku akan memakan pizza ini tanpa minuman, bodoh? Tapi, tapi... Tidak pernahkah kau memikirkan pelagan, ha? Kau menyebut dirimu tukang antar. Aku tidak mau bayar. Apa lagi? Aku sudah katakan pada teman kecilmu ini kalau aku tidak mau bayar. Pizza ini sudah datang. Lampu lalu lintas. Siapa bilang tugasku sebagai pengawas ruangan harus berakhirannya karena bel berbunyi. Aku bisa berbunyi di segala tempat. Ini kelihatannya tugas untuk pengawas ruangan. Sampai jumpa. Apa jadinya kota tanpa dirimu, Spongebob? Patroli lagi. Patroli lagi. Oh, ada jendela terbuka. Tambah lagi ganggang lautnya, sayang. Bodoh. Mereka membiarkan diri mereka terancam bahaya. Aku harus memperlihatkan bahwa tindakan mereka salah. Aku benci melihat jendela terbuka. Aku adalah penjahat jendela. Aku harap kalian belajar pelajaran berharga. Koran, koran. Maniak bikini batam. Kecelakaan? Hancur. Siapa yang bisa mengandili si maniak ini kecuali aku pengawas ruangan? Baiklah, Pak Wakil. Aku kesini. Kau kesana. Laksanakan. Halo, Bapak-Bapak. Nak, kami sedang mencari maniak. Apakah kau pernah melihat orang ini? Jauhkan, jauhkan dariku. Tenang, nak. Itu hanya gambar. Bukan orang yang sebenarnya. Sekarang kami akan perlihatkan gambar ini padamu dan kau katakan apakah kau pernah melihat orang ini mengerti? Iya. Baiklah. Ya, mengerikan. Tutup pintu, nak. Dan bersihkan es krim itu dari kepalamu. Hahaha. Wiru. Wiru. Spongebob. Aku melihat dia. Aku melihatnya. Di mana, Patrick? Di bersimbangan jalan Kors dan jalan Koral. Aku memang di sini. Dia berada di depanku, tapi aku tidak melihatnya. Dia sedang apa? Dia sedang berdiri di sana. Matanya mengancam. Cepat pergi dari situ, Spongebob. Cuma dia gila itu. Dia akan menyerang. Tinggalnya seperti orang gila. Lari. Bersembunyi di balik gedung itu saja. Jangan. Dia di balik gedung itu juga. Cepat. Semunyi saja di balik tiang papan jalan. Jangan. Maniak kuat saja pergi ke belakang tiang papan nama jalan. Cepat. Ke bawah lapu jalan saja. Jangan. Tunggu. Dia di sana juga. Selamatkan dirimu. Hahaha. Maniak ada di kotak surat. Katakan sekali lagi. Maniak itu sekarang ada di kotak surat. Hahaha. Patrick. Aku takut, Patrick. Orang ini tidak pantas disebut maniak. Tunggu dulu, Patrick. Aku maniak. Kami anggap itu sebuah pengakuan. Spongebob Squarepants. Kau rupanya. Aku baru saja meninggalkanmu sebentar lalu kau sudah menghancurkan setengah kota. Kau seharusnya malu pada dirimu sendiri. Anda kenal orang ini? Tentu saja. Aku memberinya seragam untuk pertama kali. Dia adalah tanggung jawabku. Spongebob. Iya, nyanyap. Pada apa? Setelah ini aku ingin bertemu denganmu. Enam bulan dari sekarang. Hei, lihat. Sebuah kotak terdampar di pantai. Ya ampun. Itu... Itu seseorang. Kenapa? 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 Spongebob. Kesini. Aku butuh. Aku butuh. Kau butuh apa? Aku butuh tukang jahit. Karena aku merobek jelanaku. Ternyata cemasan di warna. Ayo. 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 Spongebob. Sebab kau menghilangkannya. Kau menghilangkannya. Pikirkan. Orang-orang menunggu. Kita lihat. Menaikan berat. Tertawa lebar. Frisbee di pantai. Frisbee di pantai. Frisbee di pantai. Membunuh. Surfing. Memukulnya. Pura-pura tenggelam. Tidak. Ayo berpikir. Aku tahu. Hei. Semuanya. Jangan merobek celana. Seperti ini. Kalian lihat kan? Hah? Ayo cepat telpon polisi. Oh tidak. Semuanya menghilang. Termasuk Sandy. Dia lebih suka berteman dengan Larry. Oh tidak. Ya ampun. Tidak. 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 Kita harus bagaimana? Apa maksudnya kita? Oh. Aku tidak perlu bodoh untuk mendapatkan perhatian Sandy. Apakah aku pecunang di pantai ini? Oh tidak. Aku lupa mengoleskan sunscreen. Oh. Oh. Aku hanya menaburi pasir di kueku. Oh. Tidak. Akulah pecunang terbesar di pantai ini. Mereka menguburku di pasir dan melupakan aku. Kalau kau kenapa? Aku kehilangan sahabatku. Kenapa? Karena aku merobek celan aku. Aku ingin mengobrolkan semua orang di sisi saya. Tapi aku pergi dan melakukannya. Semua di tinggi. Tidak. 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 Silinkan kau lemparkan. Ini soal kesenangan. Apa itu? Senang ya senang. Seperti semacam. Seperti apa ya? Sini aku beritahu. T untuk teman yang selalu membantu. F is for friends who do stuff together. U is for you and me N is for anywhere and anytime at all Down here in the deep blue sea Itu sangat bodoh Sini, biar aku mau mantumu F is for friends who do used up together U is for you and me Try it N is for anywhere and anytime at all Down here in the deep blue sea Tunggu, aku tidak mengerti ini Aku merasa ada yang gatel di dalam diriku Bisa berhenti Tidak, memang seperti itulah rasanya Aku suka, ayo kita lakukan sekali lagi Oke Fish for frolic, you are the flowers You wish for ukulele N is my nose, picking, sharing, comments And licking here with my best party Pemberontakan Kami sudah cukup dengan semua tesmu, Tuan Krab Ayo, Plankton Ayo, kita pergi dari sini Mungkin anak itu benar Mungkin Plankton sudah kembali ke jalan yang benar Mungkin kerang-kerang keluar dari celana aku Tunggu na Aku suka bagian keduanya Hei, Bubble Bass Kau menduduki temanku Hei, Bubble Bass Terima kasih, teman Ia Dengarkan Tuan Krab Ia menipumu Rogo sakunya sekarang Dan ambil yang ada di dalamnya Kau juga, nak Aku tidak percaya Ini tidak seperti yang kau pikir Galuh ini apa Katakan apa yang aku lihat Aku, aku tidak melihat apa-apa Bagaimana mungkin kau tidak melihatnya Baik-baik, aku melihatnya Itu sebuah Krabby Patty puas Aku tidak tahan Tapi kita menyanyi lagu gembira Rasanya aku seperti akan sakit Berapa lama? Berapa lama apa? Sudah berapa lama kau merencanakan ini? Katakan padaku Apa? Baiklah, benar Aku menipumu untuk mendapatkan Krabby Patty Tapi kemudian kau memperlihatkan Sebuah pertemanan kepadaku Dan sekarang aku sadar Ternyata itu yang aku inginkan Benarkah? Tidak Tidak terlalu Menjadi jahat jauh lebih menyenangkan Oh sayang Tidak ada yang bisa memisahkan kita Tuan Krab Dia pergi Dia mendapatkan Patty Dia menang Tidak, nak Kau tidak tahu yang ada di balik layar ini Sangat nyata Maaf, Tuan Krab Aku pikir pelangton sudah berubah Jangan menyalahkan, nak Tidak ada persahabatan yang bisa bertahan Jika digona Krabby Patty Sekarang, ayo kita kembali ke Krusty Krab Dan kau kutraktir minum Hai, 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 Tuan Krab Moken Disco Aku tidak sudi makhluk itu ada di rumahku Meski ia sudah terlatih sekalipun Aku tak perlu melihatnya Baiklah, kita ke rumahku untuk bersenang-senang Bagaimana mungkin kau bisa bersenang-senang dengan seekor ubur-ubur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, wow Kau senang menari ya? Sudah, cukup untuk malam ini Sekarang kita tidur Selamat pagi, Gary Selamat pagi, ubur-ubur Ubur-ubur? Ubur-ubur? Kemari, ubur-ubur Ubur-ubur? 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 Hey, dari mana kalian? Eh, sudah cukup Pestanya selesai Kalian sudah tidak diterima lagi di sini Musik ini terlalu keras Ini tidak lucu Aku serius Jadi, kau benar Terima kasih semuanya Mereka berhenti Mereka berhenti Terus, Gary Jangan berhenti ya Ayo, terus lakukan Terima kasih telah menonton! 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 Kau tidak paham juga kepiting kikir. Aku tidak bisa kalau disuruh membuat Krabby Patty dengan cepat. Aku tidak bisa menaruh pastel di atas potong roti dengan daun selada, keju, bawang, tomat, saus tomat, mustard, acar, dan roti lagi. Masih tidak ada acar. Lihat. Kau gagal lagi, Spongebob Loserpants. Hei, tunggu dulu. Lihat, selama ini ternyata dia menyemunyikan acarnya di bawah lidahnya. Itu masih acar yang kemarin. Dan itu kunci mobilku. Dan aku harus kabur. Bisa tidak kau kecilkan suaramu. Aku tidak bisa bekerja kalau berisik begini. Oh, tentu Squidward. Bagus. Oke. Oke. Hmm, ya. Sekarang giliran Klarinet Squidward yang berbunyi. Terima kasih. Terima kasih. Hei, bukankah aku sudah... Hei, Squidward. Mau gelembung tiup? Hanya 25 sen. Oh, ya. Memangnya aku mau menghabiskan waktuku hanya untuk meniup gelembung. Oh, yang benar saja. Siapa di dunia ini yang mau membayar hanya untuk meniup gelembung? Selamat pagi. Ini, silakan kau coba. Siap untuk ditiup. Oh, ya. perhatikan baik-baik Tunggu, tunggu, tunggu Sekali lagi Itu tadi baru pemanasan Hei Squidward, ingat, teknik Ingat, seperti ini Berputar Double take three times Satu, dua, tiga Kemudian, tiup seperti ini Begini, begini, begini Kau lakukan ya, ingat Ingat, dengan teknik Squidward Teknik, teknik Teknik, teknik Teknik, teknik, teknik Kau lihat, aku kan Pakai teknik Teknik, teknik Teknik, teknik, teknik Teknik, 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 teknik Ya, pertama aku melakukan ini Lalu berhenti Tiga kali Satu, dua, tiga Lalu kemudian dorong panggul Lalu Lalu berhenti di sini Dengan kaki kananmu Dan jangan lupa Di bawah berkeliling Kemudian Kau harus lakukan ini Sedikit lagi Kemudian ini, ini, ini Lalu ini, lalu ini Terus begini, begini, begini Lalu begitu, begitu Bagus Squid, itu bagus sekali Squid nomor satu Aku benar-benar melakukannya kan? Kalian tidak bisa meniup yang seperti itu Memang Nah itu, baru gelembung Tau benar, Squidward Lihat, ini cuma masalah teknik Ya, teknik Teknik? Hah, Spongebob Jangan kira aku tak bisa membuat yang seperti itu Hasil seni yang indah dengan bantuanmu Hah, yang benar saja Hah, ini asli dari go Squid memang hebat Squid memang hebat Terima kasih, terima kasih Squidward, 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 Squidward Squidward, 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 Squidward kenyutan selamat ulang tahun Squidward selamat ulang tahun selamat ulang tahun kue selamat ulang tahun ekor kuda laut selamat ulang tahun squidward sampai jumpa squidward selamat ulang tahun ini bukan hari ulang tahunku cukup sudah aku mau pindah dari rumah ini tentu saja tuan tentakel aku bisa menjual rumahmu dalam sekejap oh itu berita bagus karena aku ingin segera pindah secepatnya tidak masalah asal rumahmu tidak dipenuhi dengan nematoda atau dikelilingi oleh tetangga yang mengganggu atau semacamnya oh sama sekali tidak ada kau bilang tadi tetangga iya benar aku tidak bisa mengatakan sudah berapa banyak aku melihat rumah yang dijual gagal sebab tetangga yang buruk tetangga ya baiklah besok aku akan melihat rumahmu sampai jumpa Spongebob tidak akan ada yang mau beli rumahku kalau dia masih jadi tetangga ya Squidward kau bermain drum drum? drum apa? ini adalah tempat rambut palsu lihat ayo Spongebob tangkap aku Squidward kau harus istirahat di tempat tidur aku akan menjagamu sampai kau sembuh ya oh aku mengerti kau tidak tahu ini hari apa bukan begitu hari Rabu ini adalah hari kebalikan maksudmu kau tidak pernah mendengarnya hari kebalikan adalah satu hari dalam satu tahun dimana kau bertindak berbeda kalau dalam normalnya aku adalah keras kepala membosankan tapi hari ini aku konyol dan spontanitas apa semua orang tahu hari kebalikan? oh tentu saja ini sebuah permainan paham? sebuah permainan? oh ya ampun rumah yang bahkan lebih indah dari manusia tampan halo nyonya tuan tentake? iya silahkan masuk lucu rasanya kukira kau lebih tinggi iya semua orang berkata begitu sekarang kalau ingin lekas terjual ceritakan semua hal positif tentang rumah ini hal positif? hari kebalikan dengan senang hati lantainya retak atapnya retak perapiannya rusak wah tapi kau tidak menyebutkan hal itu di telpon aku mohon biarkan aku menyelesaikan musim dingin sangat dingin sekali musim panas mengerikan ada kepiting lihar di halaman sekarang mari lihat rumahku entahlah apakah aku bisa menjual rumah ini? lupakan saja aku tidak akan menerima jawaban tidak mari ikut aku dan ini adalah ruangan terburuk dalam rumahku galeriku oh iya ampun lukisannya indah sekali siapa itu? aku perkenalkan dia adalah Tuan Squidward kalian berdua Squidward? aku Squidward? dia Squidward kami berdua Squidward akhirnya selesai paling tidak Spongebob jadi tenang tidak baiklah sekarang aku tidak mau mendengarnya lagi baiklah sungguh aku tidak mau mendengarnya lagi aku dengar permintaan itu hentikan menjauh darinya aku sangat menyesal atas kejadian ini nyonya dan aku harap kedua orang bodoh ini sama sekali tidak melukai Anda siapa kau? aku Squidward permainan apa yang kau lakukan pada aku? dia Squidward dia Squidward kau Squidward aku Squidward apa ada Squidward lain yang harusku kenal? aku pergi saja nyonya lalu bagaimana dengan rumahku? aku tidak mau menjual rumah untukmu meskipun kau Squidward terakhir di muka bumi tunggu jangan tidak 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 mau hanya tolong jual rumahku lepaskan jangan tinggalkan aku di sini selamat hari kembalikan Squidward selamat datang Squidward selamat datang kami akan menjadikan hari ini sebagai harimu yang terbaik hari terbaikmu bukan di luar sana bagaimana kalau kau makan sup di hari terbaikmu ini dia masih agak panas masih agak panas ya hei aku pikir sup bukan hal bagus untuknya di hari terbaiknya ini bagaimana kalau musik di hari terbaikmu ini ini main musik klarinet silakan aku yang main ya maaf bibirku agak kering musik juga bukan hal yang bagus tenang Patrick tapi yang terbaik sudah kita siapkan untuk terakhir nanti untuk memastikan bahwa ini adalah harimu yang terbaik benar kan? pegang dengan tanganmu yang kuat ya oh lepas pegang yang kuat ya pegang yang kuat nah begitu satu umur-umbur siap ditangkap siap tangkap ayo ayo tangkap 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 sebaiknya dia kita beri contoh dulu Dara-ram. 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 Darararang. 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 Ayo kau dapat, Squid. Sayang kalau kau tinggal lari. Ayo pakai jaringnya. Ayo, Squid. Ayo pakai jaringnya, tangkap dia. Ayo, Squid. Ayo cepat tangkap. Ayo tangkap dia. Ayo tangkap dia, Squid. Ayo tangkap dia, Squid. Ayo tangkap dia, Squid. Ayo tangkap dia, Squid. Ayo tangkap, Squid. Jangan ragu. Kau menciumnya. Oh, ini bau. Seperti bau... Sebuah bau yang sangat kentar. Bau amis. Ikan-ikan kecil. Apa? Ikan-ikan kecil! Aku mohon, tenang, tenang semuanya. Apa begini seharusnya sikap kalian? Bisa tidak kalian perlihatkan sedikit martabat? Dan bisa tidak kalian berbaris untuk mengantri dan mendaftar? Bargain Mart, aku akan mencari sepatula di sini. Tanganmu pegang, Dek. Keluarkan jangkirmu dari celanamu. Aku meminta barisannya satu saja. Turunkan skoci, Tuan Squidward. Kita menemukan saja, Tuan Squidward. Wow! Mana ibu ku, Tuan Squidward? Sepatula, sepatula. Dimana kau berada? Tala! Naik, Tuan Squidward! Habislah sudah. Selamat tinggal, Tuan Squidward. Oh, Tuan Kran. Permisi, Kapten. Tadi adik memusah sepatula. Oh, jadi pesanan kita sudah datang. Ya, benar. Satu sepatula hidrodinamik dengan tambahan di bagian kiri dan kanan. Dan jangan lupa personal yang tumbuh. Kau percaya tidak? Ini hanya satu-satunya stok yang tersisa. Ayo, kenapa? Siapa yang lapar? Selamat tinggal. 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 yang terhebat Tuan Squarepants. Selamat ya. Kau diterima. Tapi, tapi Tuan Krab... Ia kali bersorak untuk Spongebob. Hip-hip! Hore! Eh Tuan Krab! Hip-hip! Hore! Hip-hip! Hore Tuan Krab! Aku mau masuk ke ruanganku untuk menghitung uangku. Selamat pagi, Pegawai Krusty. Kau mau pesan apa, Patrick? Satu Krabby Patty, ya. Good Krab! Good Krab! Good Krab! Ayo kesini dan lihatlah pegawai parumu! I'm happy to watch the money! Hei Squidward! Kau suka sepatu kau yang baru? Bagus kan? Sekarang aku usah menjadi koki. Hmm... 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 Suara decitan itu bisa membuat kita semua jadi gila! Ngomong kosong, Squidward! Suara decitan itu adalah uang di telingaku. Eh, maksud kemusik. Uang... Uang, 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 uang. Pulo, tiga puluh, empat puluh, lima puluh. Apa?! Siapa itu?! Hehehe! Oh! Kembali maghitung uang! Satu, dua, tiga, umpat lima... Limpah. Kuran apa itu? Ha? Oh! Oh! Wow! Wow! Oh! Oh! Hey! 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 Oh no! Wow! 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 PEMBICARA 1 Hai hai hai... Duang Kreb! Ada apalah? Oh Duang Kreb, maaf anakku. Maaf, maaf. Oh, tidak apa, nak? Tidak. Aku kehilangan sepatu. Sepatu yang berharga. Ini salahku. Aku membuatmu kecewa. Aku menyesal. Maaf. Aku tidak siap untuk sepatu yang terhormat itu. Aku tidak melakukannya. Oh? Ada yang bisa kubantu? Iya, aku siap untuk memesan. Mau pesan apa? Aku mau pesan. Apa kitamu? Aku bilang aku pesan. Aku mendengar pesanannya, Tuan Kreb. Dia bilang dia ingin. Ingin apa? Dan sebuah. Siapa yang? Aku tak bisa menulis. Aku tak bisa menulis. Apa? 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 Bisa tidak koki terhebat melakukan ini? Seperti ini. Begini. Seperti ini. Begini. Seperti ini. Begini. Seperti ini. Begini. Seperti ini. Hentikan. Aku yang lakukan. Aku yang lakukan. Aku mengambil sepatu itu. Dari sini, dari bawah lantai. Aku mohon hentikan. Suara dengitan sepatu yang jahat. Maafkan aku. Tapi aku tidak tahan lagi dengan suara dengitannya. Yang sudah, ya sudah. Kenapa kau makan sepatuku, Tuan Kreb? Karena, nak. Kau tak memerlukan sepatu itu lagi. Bukan soal sepatunya. Maksudku, orang yang ada di dalam sepatu itu. Kau adalah koki terhebat. Benarkah, Tuan Kreb? Benar, nak. Ini gajimu yang belum kubayar. Plus bonus. Tapi, gajimu saja cukup. Aku mohon, Stukut. Biarkan aku muncul di panggung. Aku akan melakukan apa saja. Apa saja. Jadi sungguh kau ingin tampil di panggung? Oh, iya. Baiklah. Setelah kau mengapel, ya. Sekarang berhentilah merengek-rengek di depanku. Jadi, begini rupanya perasaan ini. Detik-detik menegahkan. Dengan pel ini aku mengubah takdirku. Puteriku, akhirnya dia jadi seorang bintang. Beri aku G-R-U. Beri aku S-P. Ya, itu baru yang namanya bakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei Squidward, dengar. Bagaimana menurutmu? Kalau aku mengapel, aku harus maju-mundur atau bagaimana? Tidak, tidak, tidak. Dari sisi ke sisi. Dan sekarang, pembacaan puisi oleh Gary. Wah, indah sekali kata-katanya. Ayo, sudahlah si Putlayu. Kalau tidak cepat-cepat, kita tetap punya cukup waktu untuk persembahan terbaik dari aku. Squidward, apa aku harus pakai? Mr. Cleanser atau Dr. Clean? Iya. Aku, pelangton mengagumkan dengan menggunakan alat agitasi akan membuat Krabby Petty menghilang di depan mata kalian semuanya. Pertama, aku membutuhkan seorang relawan dari penonton. Usaha yang bagus. Kau sudah selesai, Hama. Kau mungkin menang kali ini. Kau masih! Payah! Turun! 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 Squidward, pertunjukan ini mengerikan. Kau mengacaukan aku. Tenang, tenang. Jangan khawatir, Tuan Krab. Yang paling bagus sebelum ku tampilkan. Lihat saja nanti. Baiklah, aku harap kau benar. Dan sekarang, Tuan-Tuan dan nyonya-nyonya. Momen yang kalian tunggu-tunggu. Kami sengaja tampilkan terakhir. Ayo tepuk tangan untuk... Squidward yang tidak ada tandingannya. Tuan-Tuan dan nyonya-nyonya. Aku kehilangan uang untuk acara ini. Turun! Turun! Ini sama sekali tidak ada harganya. Ayo turun! Turun! Kalian saja yang bodoh. Kalian tidak tahu bakat yang hebat. Turun! 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 Hei Squidward, boleh aku tampil sekarang? Iya, pertunjukan selesai. Menarik juga ya. Sedang apa dia? Iya, sedang apa dia? Kau merekam yang tadi ulang rupanya. Tolong minggir sebentar, Spongebob. Tidak! Anak. Hmm. Hmm. Ha! 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 Hei, kita berhenti jatuh. Lihat, sekarang kita di luar angkasa. Turunkan aku, naikkan aku. Atau apa saja yang benar? Hei, Spongebob, lihat ini. Hei, kau dapat pasang gigi dari mentega kacangku. Hei, Patrick, kau lihat. Aku bisa melakukannya. Hei, siapa yang bikin jadi berat sekarang? Kita pasti mendarat. Asik. Terkadang Spongebob itu bodoh. Sama seperti sekaru kacang. Wow, kelihatannya seperti di rumah. Wah, lihat. Itu Gary. Kemari, Gary. Tunggu, jangan dekati dia, Patrick. Apakah kau tidak melihat semua ini hanya tipuan? Alien sedang memproyeksikan ingatan kita kepada lingkungan kita. Mereka sedang membuat kita bingung. Jadi maksudmu mereka mengambil alih pikiran kita dan sengaja membuat kita berpikir bahwa yang kita lihat adalah kenyataan seperti yang kita lihat. Begitu. Benar, tapi aku tidak akan kalah. Oh? Yeah! Kau mengenainya, Spongebob. Sandy pasti akan bangga. Sandy, aku lupa. Dia pasti akan marah karena aku sudah mencuri roketnya. Tidak, dia pasti akan senang kalau aku membawakan alien hidup-hidup untuknya. Ayo, Patrick. Cari yang lebih banyak. Berburu alien. Berburu alien. Patrick, jangan sampai mereka tahu kalau kita sedang mengintai mereka. Berburu alien. Aku pernah melihat itu di TV. Hei, Patrick. Ayo, kita lihat teman nama kita, Squidward. Dan kita lihat sedang apa dia. Siapkan senapanmu. Lihat itu, Patrick. Itu menjijikan. Wow, nenek. Bahkan dari dekat semakin jelek. Ayo, kita menganalisanya. Tunggu, apa itu? Rasanya aku mau muntah. Patrick, kau tahu ini apa? Bukan. Ini sebuah kantung telur. Ayo, kita lihat embryonya. Gembar. Oh, Spasbob. Cepat sikirkan ini dariku. Lepaskan, lepaskan. Ayo lepaskan. Patrick dan Spasbob. Keluar dari kamarku. Dan kembalikan tetakelku. Dia bangun. Ayo, kita tangkap teman gaduan ini. Pergilah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tidak ada waktu, Patrick. Dorong saja lebih keras. Spasbob, apa yang kau lakukan? Ternyata aku tidak bisa mendiamkanmu lebih dari dua detik, ya? Kau sudah menimbulkan kekacauan di sekitar sini. Lihatlah dirimu. Kau mengkarungkan mereka seolah-olah mereka adalah hasil pohon hikori dan sosis asap. Apa-apaan itu? Kau merubah eksperimen sainsku menjadi sebuah pencana. Seharusnya kalian berdua malu. Perusaha yang bagus ini. Atau harus kupanggil Nona Alien Pants. Alien? Jadi ini soal alien? Ini bukan siburan. Kita masih bikin ini bang. Ini bukti bahwa kau jangan mempercayai siapapun. Ternyata selama ini kau adalah alien, tapi kau tidak mengatakannya pada aku. Aku juga bakal tidak tahu. Ya, sekarang aku dapatkan kau. Oh, tapi bukan aku yang kau tangkap. Tapi aku yang menangkapku. Aku tidak sabar ingin melihat roja Sandy. Sandy, aku kembali. Bikini Bottom kelihatan berbeda. Spongebob. Gerni alieni. Bicara beranggung. Bicara beranggung.